Pada bulan Januari setiap tahunnya, biasa akan terjadi hujan meteor kuadratik yang berasal dari asteroid 2003 EH1. Fenomena ini dinilai sebagai salah satu hujan meteor tahunan terbaik. Puncak hujan meteor ini biasanya terjadi pada awal Januari setiap tahunnya. Ketika fenomena ini terjadi, dikutip dari berbagai sumber, sekitar 60-200 meteor kuadratik dapat dilihat setiap jamnya. Ada juga yang mengatakan sekitar 40 meteor dapat dilihat setiap per jamnya pada keadaan langit yang sempurna di malam hari dengan kecepatan 25,5 mil atau sekitar 41 km per detik. Meteor kuadratik bukan berasal dari komet, asalnya dari asteroid yang bernama 2003 EH1. Asteroid ini mengorbankan waktu 5,52 tahun untuk sekali mengorbit matahari. Kemungkinan, 2003 EH1 adalah komet mati atau dinamakan komet batu oleh para astronom. Asteroid 2003 EH1 ditemukan oleh Lowell Observatory Near Earth Objects Earth atau Leneos pada 6 Maret 2003. Diameternya tidak terlalu panjang, kurang lebih 3 km. Dalam penemuan itu, astronom dan ilmuwan bernama Peter Janiskes menemukan bukti bahwa sumber dilih meteor kuadratik adalah asteroid 2003 EH1. Bagi pecinta dan pengamal astronomi, hujan meteor kuadratik dapat disaksikan pada tanggal 3 Januari dan 4 Januari 2022. Untuk bisa mendapatkan pemanangan hujan meteor paling baik, disarankan mencari setelah bulan terbenam. Cahaya bulan tidak akan mengganggu pemanangan ke langit malam yang gelap, selain itu dipastikan langit sedang dalam keadaan cerah. Pemanangan hujan meteor kuadratik paling optimal dilihat dari peran bulu utara pada malam hari menjelang subuh. Terima kasih telah menonton!